Intro Hai guys, hadir lagi di React OGB Ini kita akan react, ini lagi heboh banget kemarin soalnya ini Adalah Hasan Hasbi Speak Up Ada salah satu capres Yang ketemu di Singapura Malah ketemunya ini Petinggi Israel Padahal ketika capres ini kan Menolak Kependudukan Israel di Palestina kan Nah kok tiba-tiba ketemuan di Singapura Ada apa? Nah, seperti apa? Ini dia kliksenya Ada salah satu capres berdelapan mereka dengan timnya Dengan satu partai Dengan cover Apa? Covernya Middle East Committee For Gaza And Global Humanitarian Oke, oke, oke Ulang lagi guys ya Satu capres Ada salah satu capres berdelapan mereka dengan timnya Ada salah satu capres berdelapan mereka dengan timnya Dengan satu partai Dengan cover Apa? Covernya Middle East Committee For Gaza And Global Humanitarian Covernya itu Ketemu dengan Eli Hazan Eli Verzat Hazan Duta Besar Israel Di Singapura Oke Kita punya foto Kita punya foto paspornya Nggak kita Nggak kita glorifikasi Yang ketemu siapa? Gini Kalau untuk Gaza Dia ketemunya Untuk Palestina Pasti dia beritakan Calon nih Calon Ketemu dengan Dubes Israel Untuk Singapura Ilai siapa tadi? Iya itulah Ilai Hazan Kalau misalnya Itu untuk Palestina Pasti dia beritakan Kalau dia nggak beritakan Berarti ngomong yang soal lainnya Pulang-pulang di sana Dia tiba-tiba Padahal ini tapi ngeri-ngeri ya Ngeri dalam konteks Udah jadi kayak pengihanat ya Saya nggak akan ngomong Siapa itu guys ya Tapi ini ngeri banget sih Kalau sempat ini memang Kejadian Masuk akalnya adalah Nggak dipublish Soalnya kan mereka selalu memakai Ini ya Pasti orang-orang Capres maupun capres Yang berkompetisi Akan selalu memakai Yaitu untuk Drama ya Drama untuk meningkatkan Elektabilitas Dengan cara Seolah-olah mendukung Palestine Seolah-olah mendukung Gaza gitu kan Dan ketika itu Nggak di-upload Mereka Mendukung Gaza Berarti Pembahasannya itu Bukan tentang itu Berarti Itu curiganya Hasan Nasbini Oke Tentang soal Palestina Pasti dipublikasannya Ini pasti bukan soal Palestina Cuman covernya aja Ketemuannya Soal Soal Palestina Soal Middle East Committee For Gaza Ini juga Bukan dari Middle East Israel Israel Anu Isjava 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 Dan Middle Java Yang Ketemu sama Dumas Israel Pasti bicara Bukan bicara Palestina Menurut saya Karena Kalau bicara Soal Palestina Mereka Sudah Pasti Glorifikasi Glorifikasi Disini Pulang-pulang Tiba-tiba Sudah Tolong IKN Tolak Hilirisasi Dia Jangan marah Kalau aku skip Skip Ya Soal Kita Ini Butuh Butuh Penalaran Siapa Yang Diarahin Yang Diduga Oleh Hasan Hasbini Pulang-pulang Dia Menolak Policina Mereka Sudah Pasti Glorifikasi Glorifikasi Disini Pulang-pulang Tiba-tiba Dia Sudah Tolong IKN Tolak Hilirisasi Dia Jadi Larinya Kesitu Sepoto Foto Paspornya Kita Punya Isunya Jadi Tolak IKN Tolak IKN Tolak Hilirisasi Tolak Hilirisasi Kemarin Jadi Tema Yang Diangkat Di Debat Ya Bahkan Gibran Itu Dihasil Habisan Karena Masalah Hilirisasi Bahkan Put Estate Kan IKN Itu Udah Bukan Rahasia Umum Siapa Yang Nolak IKN Itu Difasilitasi Oleh Agen Asing Agen Singapura Yang Lagi Covernya Jadi Advisor Ekonomi Di Salah Satu Provinsi Di Sumatera Tapi Kita Nggak Meng Glorifikasi Itu Dan Tim Ahlinya Atau Tim Pakarnya Itu Yang Nolak Hilirisasi Itu Itu I I I I Tau Lagi Siapa Yang Terus Kwar Kwar Aduh Gibran Singgung Pula Lagi Di Debat Itu Ya Aduh Kodari Keren Banget Coba Lang Gajah Glorifikasi Itu Dan Tim Ahlinya Atau Tim Pakarnya Itu Yang Nolak Hilirisasi Tau Tau Pasti Tau Kalian Teman Teman Pasti Tau Siapa Itu Ya Hembong Kemarin Soalnya Dan Giver Ngangkat Itu Di Debat Itu Light Debat Itu Jadi Bayangkan Kita Punya Banyak Peluru Ya Kita Punya Banyak Amunisi Bahkan Ada Kasus Yang Sudah Jadi Kasus Gitu Loh Gak Kita Pakai Kok Tapi Sekarang Mereka Main Insinuasi Di Hari Tenang Lempar Lempar Isu Tuduhan Gak Jelas Kalian Soal Tadi Itu Pasti Kemajah Hijau Soal Konibakri Itu Pasti Kemajah Hijau Dia Soal Nantan Perang Rosan Orangnya Kalem Tapi Pasti Perang Itu Aduh 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 Konibakri Sudah Kita Up Video Itu Guys Oh My God Hasan Nasri Mempertegas Bahwa Kasus Itu Pasti Akan Kemajah Hijau Berarti Sudah Serius Itu Kasus Dia Ya Karena Pencemaran Nama Mabaikan Itu Pasti Kemajah Hijau Tapi Selesaikan Urusan Pribadilah Itu Pasti Kemajah Hijau Nanti Itu Karena Bang Rosan Yang Gak Pernah Ngomong Jelek Kemudian Dituduh Ngomong Jelek Itu Kemangetan Halusinasinya Dia Dia Jadikan Statement Soal Rosan Yang Ngomong Kita Gak Ada Yang Pak Ya Tapi Buat Saya Bisa Saja Film Movie Juga Bagian Dari Kesepakatan Singapura Bisa Juga Tapi Kita Gak Punya Bukti Film Dirtif Oh My God Dan Mereka Mengesamakan Rakat Guys Jahat Banget Politik Ini Kalau Kita Salah Bili Cuma Kalau Kita Lihat Terlutannya Sampai Kesini Kita Cuma Gak Mau Aja Apa Makin Kasian Saya Sama Dengan Tiga Teman Kita Itu Menjadi Narator Dari Sebuah Skenario Yang Ditulis Oleh Orang Lain Gitu Saya Gak Bohong Ini Foto Paspor Saya Lihat Nih Hapal Saya Nomor Paspor Nih Jadi Jangan Jangan Soso Intelijen Lagi Jangan Tapi Abis Ini Wartawan Akan Cari Bang Hasan Udah Hasan Untuk Ngecek Passport Yang Dimaksudkan Dan Disampaikan Di Forum Ini Ada Delapan Orang So Foto Fotonya Punya Di Dalamnya Bicara Apa Kita Gak Tahu Saya Saya Lihat Lihat Si Fotonya Tadi Kayaknya Kenal Kami Sih Gak Lihat Tapi Arah Kemana Kami Tahu Sepertinya Tahu Lagi Tahu Orang Jadi Begitu Kita Gak Mau Menggunakan Ini Sesuatu Yang Sifatnya Dalam Proses Sesuatu Yang Sifatnya Belum Inkrah Sesuatu Yang Sifatnya Dugaan Itu Dia Faktanya Ketemuannya Ada Tapi Si Pembicaranya Apa Kita Gak Serangan Politik Kita Tahu Dari Awal Tahun Kok Gak Mau Jump To Conclusion Gak Mau Jump To Conclusion Di Beri Nanti Juga Ketauan Ngomong Apa Tapi Ini Ada Fakta Yang Menarik Loh Guys Sorry Ada Azan Kita Berk Sebentar Ya Oke Setelah Azan Kita Lanjut Guys Dan Kita Itu Sama Kayak Misalnya Pak Prabowo Itu Nyokolain Banyak Orang Gak Boleh Satupun Dijadikan Bahan Kampanye Pak Prabowo Nyelamatin Wilfrida Itu Cuman Boleh Dibikin Di Acara Gak Sengaja Kalau Dijadikan Bahan Kampanye Juga Gak Boleh Itu Karena Buat Dia Itu Kan Kerja Kemanusiaan Kenapa Kamu Jadikan Bahan Kampanye Kalau Ada Anak Di Sekolah Itu Malu Anak Nanti Ketahuan Kamu Ternyata Di Sekolah Bukan Bia Sendiri Ternyata Kamu Punya Motif Nyekolah Nya Gak Mau Gitu Jadi Kita Kampanye Kampanye Aja Dan Kemarin Pas Pak Prabowo Membantu Anak Pemulung Yang Dia juga Ikut Mulung Itu Setelah Dia Menang Ini Fakta Ini Luar biasa Banget Ini Yang Saya Bilang Sebelum Azan Tadi Ada Poin Yang Pak Prabowo Tinggalkan Saat Kampanye 2019 Dengan Kampanye Yang Ini Tahun 2024 Cara 2019 Banyak Yang Ditinggalkan Dia Bisa Mengglarifikasi Semua Hal Kampanye Yang Di Tahun Ini Tapi Dia Tidak Mau Hal Itu Karena Satu Dia Menolak Itu Karena Itu Atas Kemanusiaan Gak Layak Dikampanye Baru Yang Kedua Dia Bisa Mendramatisir Untuk Cenderung Mempitna Jururus Arah Arah Bedanya Kan Kayak 2019 Ya Ingat Rana Serumpait Ya Itu kan Dilakukan oleh Timnya Mereka Untuk Mengecilkan Dukungan Pak Jokowi Tapi Inilah Aku Dibongkar Berarti Poinnya Adalah Poinnya 2019 Itu Karena Circle Beda Dengan Circle Sekarang Sorry To say Drama Drama Masih Terus Berlaku Yang Dilakukan oleh Tim sisnya Pak Anies Misalnya Drama Drama Mereka Ada Yang Tiba Tiba Jadi Nelayan Ada Yang Pingsan Ada Yang Nangis Nangis Belum Lagi Yang Yang Menasbikan Sebagai Imam Hadi Hal Dan Hal Sebagainya Mereka Lakukan Untuk Menaikkan Elektabilitas Anies Dan Menurunkan Elektabilitas Prabowo Dan Ganjar Itu Berlaku Dengan Tim Ganjar Tapi Yang Saya Bila Pengakuan Pak Hasdi Menjelikkan Mata Saya Pribadi Pak Prabowo Berbeda Pribadinya Karena Circle Dia Juga Berbeda Maka Kita Sekarang Ini Bisa Melihat Babe Heikal Hasan Andre Rosiade Bahkan Yang Paling Paling Kita Benci Dulu Kan Pad Lejon Sekarang Aku Belum Berpikir Nggak Mungkin Pad Lejon Ini Bisa Membela Jokowi Ternyata Bisa Loh Dan Aku harap Prinsip Hidup Yang Seperti Ini Yang Saksikan Itu Bisa Terus Bertahan Dan Konsisten Nabi Bangsa Dan Negara Ya Kita Kalaupun Ada Yang Jelek Di Orang Yang Sudah Nyata Jelek Aja Tapi Kalau Hubungan Hubungan Gini Kita Hukum Bukan Hukum Kita Hukum Glorifikasi Kita Bisa Tudu Yang Crazy Cepat Hubung Nama Tapi Kita Tidak Pakai Itu Cara Kita Untuk Menjaga Bangsa Kita Tetap Bersatu Mantap Supaya Kita Berdebat Bertengkarga Dalam konteks Gagasan Dalam konteks Ide Visi Misi Program Kerja Tidak ada urusan lain Ternyata Teman kita Tidak mau Melakukan hal yang sama Nah Itu aja Bedanya Disitu Yang ngorok Yang soal itu Ini kan masih soal Jokowi Kan Selain soal Tadi Yang Dipaparkan Udasan Ada soal Marasi Tadi Jokowi Sebagai perusaha Demokrasi Jadi Kalau Jokowi Paswan Yang didukung Jokowi Itu menang Maka Demokrasi Demokrasi Kalah Itu Itu kan Ini kan Itu satu Yang kedua Jadi Jokowi itu adalah Orang jahat Yang Baru Ketahuan Kedoknya Semua Banyak orang terkecoh Termasuk Relawannya Terkecoh Semua Jokowi ternyata Oh Ternyata Ini Atau dia Tadinya Orang yang Lugu Terus Tahu-tahu Bertransformasi Menjadi Orang yang Otoriter Tadi itu Pengen Kemarok Berarti Dia memiliki Definisi Sendiri Soal demokrasi Kalau Kita Ambil Kornya Demokrasi Ya Buat saya Apapun Teori Turunannya Tapi Asal Muasanya Vox Populi Vox Demos Demos Kratos Itu Pengejauhan Tanya Vox Populi Vox Vox D Kekuasaan Rakjat Lah Kan Demos Kratos Pengejauhan Tanya Gimana Dalam Kuasa Vox Populi Vox Yang kalah Dia yang kalah Gitu Sama Juga Kalau Kandidat lain Yang kalah Jangan bilang Oh Demokrasi Kalah Demokrasi Hancur Enggak Kamu Yang kalah Demokrasi Demokrasi BKC Demokrasi BKC BKC Matap Wais Aku puas banget Lihat video ini Huuu Ada disinggung Nama EF Nanti kita akan Buat video khusus Ya Tapi Mau konteksnya Ini bisa Ngenampol Siapa-siapa Aja Sih ya Rocky Gerung Pesel Asegap Yang Reply Harun Mereka Buat narasi Seperti itu Dengan penjelasan Hasbi Hassan Bahwa Demokrasi Kekuasaan Di rakyat Itu Nampar banget Kenapa Karena Rakyat Sudah menentukan Pilihannya 14 Februari Siapa pemenangnya Prabowo Gibran Angkanya berapa Perbedaannya Hampir 30 juta Orang Dari Prabowo Ke Anis Apalagi Prabowo Ke Ganjar Oh my god Ini Kekuasaan Rakyat Sudah menentukan Tinggal Siapa Yang menolak Siapa Yang menerima Yang menolak Siapa aja Bawa ke MK Tapi siapa-siapa aja Ditolak Karena gapnya Terlalu tinggi Mantep ini Guys Tulis komentarnya Di kolom komentar Tentang Tentang yang tadi itu Yang ketemu Peting Israel Yang sudah punya jawabannya Syukur Yang ragu Ya Rame Kalian kolom komentar Pasti ada yang akan jawab Thank you guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax